Angin puting beliung menerjang pemukiman warga di dusun lapangan C ke penghuluan Tanjung Medan Barat ke jamatan Tanjung Medan Rokan Hilir Riau. Setidaknya, enam unit rumah warga serta sebuah rumah ibadah mengalami rusak berat, dan puluhan rumah lainnya rusak ringan akibat tiupan angin yang cukup kencang. Usai kejadian, jalan-jalan desa dan fasilitas umum turut dipenuhi sampah dan steng rumah berserakan akibat ditiup angin. Aparat pemerintah setempat dibantu TNI dan kepolisian langsung turun ke lokasi kejadian untuk memberikan bantuan baik berupa obat-obatan dan mendirikan dapur umum. Petugas juga mendirikan tenda penampungan sementara untuk menampung masyarakat yang kehilangan tempat tinggal. Hingga kini, warga bersama TNI Polri masih terus melakukan pembenahan bangunan rusak. Kami melaporkan dari tempat kejadian bencana angin puting beliung di desa Tanjung Medan Barat, kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, yang mana kami, TNI Polri, beserta pemerintah daerah dan masyarakat saat ini sedang bahu-membahu untuk membersihkan... Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Pekanbaru masih mengeluarkan peringatan dini untuk warga Riau, di mana hujan disertai petir dan angin kencang masih akan terjadi di beberapa wilayah Riau. Dari Rokan Hilir Riau, Ahmad Dyson dan Wahyu Falatehan melaporkan.